Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya kembali menggelar agenda rutin rapat sidang Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Rapat berlangsung di ruang Paripurna DPRD pada Senin malam lalu. Rapat Paripurna ke-6 tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Palangkaraya Sigit Kayu Nianto dan dihadiri langsung Penjabat Wali Kota Palangkaraya Heranugrahayu. Ada pun agenda pertama adalah penyampaian tujuh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota terhadap pidato pengantar wali kota terhadap nota keuangan dan perubahan APBD Kota tahun anggaran 2023. Yang kemudian dilanjutkan dengan jawaban gabungan fraksi DPRD terhadap pendapat wali kota, tiga buara perda inisiatif, dan terakhir pembacaan surat keputusan. Saat ditemui awak media, Sigit Kayu Nianto menyampaikan rapat Paripurna ke-6 ini juga membahas mengenai APBD perubahan. Sigit mengatakan pihaknya akan mengejar sampai akhir bulan ini sudah selesai. Ditambahkan dengan program kerjanya melalui APBD perubahan. Ditambahkan Sigit, dalam pelaksanaan anggaran perlu memberikan prioritas pada kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan terra. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di kota Palangkaraya dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AINews melaporkan.